Pansus Hak Angket Haji DPR mengkritik sikap Menteri Agama Yakut Kolil Komas yang dua kali tidak menghadiri alias mangkir undangan rapat bersama Pansus Haji. Menurut anggota Pansus Haji DPR Marwan Jafar terakhir ketidakhadirannya karena menak menghadiri MTK di Samarinda, Kalimantan Timur. Pansus Haji klaim menemukan surat yang menyatakan Menteri Agama sedang melakukan rapat di kantor Kementerian Agama. Anggota Pansus Haji Marwan Jafar menyebutkan sikap Menteri Agama menunjukkan adanya pembangkangan terhadap Pansus Haji. Ternyata ada konfirmasi tidak bisa hadir, tadi sudah saya sampaikan karena alasan MTQ, tetapi ternyata ada rapat koordinasi di dalam Kementerian Agama. Nah, apa namanya, ini sungguh ada semacam kebohongan atau pembangkangan terhadap undangan dari Pansus. Yang penambahan Rp20.000 itu, jadi haji khusus itu juga ada kecurangan, haji reguler pun juga ada kecurangan. Jadi dua-duanya ada kecurangan. Pak, jadi total sudah berapa kali Menteri Agama mangkir hingga saat ini, Pak? Sudah dua kali mangkir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.